Syaura atau yang biasa dipanggil show, sangat disenangi oleh teman-temannya sejak kecil. Ia yang terkenal dengan seorang yang pandai berkelahi juga selalu menyenangi pakaian berwarna putih bila ingin berkelahi. Hingga ia dewasa pun tidak pernah mengurangi kebiasaannya berkelahi menggunakan pakaian berwarna putih. Seperti hari itu ia yang tengah tertidur pulas terbangun ketika ponselnya berdering. Dari seberang ponselnya salah satu temannya meminta bantuan untuk bisa datang menyelesaikan perkelahian mereka. Setelah menyelesaikan mereka ia mengajak semuanya untuk bisa ikut dalam festival Dewa Ganapati. Semua yang tadinya berkelahi kini bersatu mengikuti semua perjalanan festival Dewa Ganapati. Perlakuan show yang terkadang membuat onar selalu membuat para tetangganya melaporkan kepada ibu show tentang perlakuan buruk putranya. Namun dengan kepintarannya, show bisa mengalihkan semua kesalahannya berkelahi dan selalu menunjukkan kerajinannya bekerja di salah satu toko obat yang ada di desanya. Ia yang terkenal rajin selalu membuat pemilik apotek tersebut yang tidak lain adalah ayahnya sendiri mengenalkannya untuk bisa mencari obat yang terkadang sulit untuk ditemukan. Bahkan ia pun selalu mengerti isyarat dari pembeli yang datang ke tempatnya bekerja. Show tiba di universitas di bidang farmasi untuk bekerja langsung menemui pemiliknya seperti yang dipesankan oleh ayahnya. Bersama Agadam rekannya ia menjawab semua pertanyaan pemilik universitas itu. Hingga ia diputuskan untuk membantu dokter junior di tempat itu dan mengizinkan show untuk tinggal di asrama. Show dan Agadam segera mencari dokter junior yang akan didampingi. Namun saat ia mencarinya, ia malah diganggu oleh beberapa mahasiswa yang tengah membuli beberapa mahasiswa junior di kampus mereka. Show diminta pergi dan menemui sahaja salah satu dokter junior yang akan didampinginya. Namun setelah melihat sahaja, ia mulai merasa tertarik. Ia memperhatikan bagaimana dirinya bekerja dengan hati. Show mencoba mendekatinya dan membuatnya terkesan kepada dirinya. Sahaja menjelaskan cara untuk bisa membantunya namun sahaja merasa terganggu ketika ponsel milik show terus berbunyi. Hingga ia menasihatinya untuk tidak mengaktifkan ponsel miliknya ketika membantunya. Kehadiran show di kampus itu membuat para penghuni kampus tidak menyukainya. Terlebih melihat kedekatannya dengan sahaja. Namun show tidak pernah peduli dengan tanggapan mereka. Yang ia tahu ia sangat nyaman bersama sahaja dan berusaha untuk mendapatkan hatinya. Bahkan ia telah memiliki cita-cita membuat klinik bersama sahaja setelah menikah nanti. Namun ketikap ketidakpedulian show membuat sahaja mendapatkan teguran dari teman-temannya untuk mengikuti aturan senior mereka yang tidak menyukai kedatangan show atau sahaja akan mendapatkan kesulitan untuk bisa lulus dari tempat itu. Mengetahui hal itu show mengajak sahaja untuk bisa menemui seniornya dan mengajaknya berbicara. Agadam yang tahu tentang hal itu merasa khawatir mereka akan berkelahi. Dengan cepat ia mencari baju berwarna putih untuk bisa membuat show menjadi dirinya yang pemberani. Show mulai menunjukkan aksinya hingga saat melihat hal itu senior tersebut tidak bisa berbuat apapun. Terlebih ketika show lebih banyak tahu dibandingkan dirinya tentang obat-obat tadi yang selama ini ia pelajari. Sejak kejadian itu hubungan sahaja dengan show semakin dekat dan show merasakan kalau sahaja mulai menyukainya. Mereka yang sudah menjadi sepasang kekasih merasa senang karena merasa hubungan mereka telah mendapatkan izin ketika tahu ayah sahaja menyukai show. Namun ayah sahaja merasa terkejut ketika show mengatakan desa tempat asalnya. Raut wajah ayah sahaja berubah ketika tahu tentang asal show dan bahkan ketika ia menawarkan show untuk pindah dari desa itu ditolak dengan sangat yakin oleh show. Hingga dengan cepat ayah sahaja memutuskan show dan sahaja tidak bisa menuju ke pernikahan mereka. Tanpa penjelasan ayah sahaja pergi begitu saja meninggalkan show seorang diri. Setelah show pergi ia segera menghubungi sahaja dan menceritakan semua yang baru saja terjadi kepada dirinya. Sahaja yang merasa penasaran segera menelpon ayahnya dan meminta penjelasan kepadanya hingga ayahnya kembali meminta show untuk menemui ayahnya kembali. Lagi-lagi dalam pertemuan itu ayah sahaja meminta show untuk meninggalkan desanya dan hidup baru di kota mereka sekarang. Tanpa memberikan penjelasan terlebih ketika mendengar kalau show akan mengubah Ranggabali menjadi pusat di kampung halamannya. Rubik yang dipegang ayah sahaja rusak ketika mendengar nama Ranggabali. Show yang tidak tahu tentang masa lalu ayah sahaja dengan sangat bersemangat menceritakan masa lalu kota Ranggabali dan mafia yang menguasai tempat itu pertama kali. Dengan air mata menetes ayah sahaja menceritakan Ranggabali yang merupakan mafia besar di Ranggabali itu adalah ayahnya. Ia mengatakan kalau ayahnya tewas, dihabisi dan ia sangat kehilangan sang ayah ketika setelah kematiannya. Ia tidak mau membalas dendam atas kematian sang ayah dan memutuskan hidup damai di desa itu. Namun hati kecilnya tidak bisa. Ia memutuskan untuk menghilangkan trauma itu dan pergi dari desanya. Show yang mendengar semua ceritanya terdiam dan mencoba mengajaknya berdamai dengan kampung halamannya yang juga kampung halaman ayah sahaja. Ia bahkan menawarkan bantuan untuk bisa melupakan trauma itu bersamanya. Show memutuskan untuk kembali ke Raja Faram kampung halamannya. Setibanya di terminal, ia sangat menikmati kebisingan di tempat itu terlebih ketika banyak kondektur dan beberapa orang di terminal menyebutkan nama Ranggabali Center. Show melanjutkan perjalanan untuk tiba ke rumah orang tuanya. Show memiliki rencana khusus untuk desanya dan membahasnya dengan teman-temannya. Agadam dan Jaket yang mendengar hal itu memberikan ide untuk membuat kekacauan berupa ledakan peledak di Ranggabali hingga masa lalu Ranggabali digantikan dengan eksiden yang akan mereka lakukan sekarang. Show setuju dengan usul yang diberikan oleh Agadam. Bersama teman-temannya yang lain, ia mendatangi tempat di mana peledak bisa dirakit namun mereka sendiri merasa takut ketika mendatangi tempat itu. Namun mereka tetap berniat hingga peledak itu berada di tangan. Tinggal memikirkan meletakkan peledak tersebut di tempat yang tepat namun belum juga mendapatkan tempat yang tepat. Timer pada peledak itu telah diaktifkan oleh salah satu warga yang mabuk. Show dan temannya yang bingung meletakkan begitu saja peledak tersebut di pusat desa dan dalam hitungan detik peledak itu meledak mengejutkan semua orang yang tengah beristirahat. Termasuk Show dan teman-temannya yang merupakan pelakunya. Peledakan peledak tersebut menjadi pemerintahan hingga sampai ke telinga ayah sahaja. Ledakan di pusat Ranggabali di Raja Faram tidak menimbulkan korban jiwa, hanya kerusakan di beberapa tokoh yang terletak tidak jauh dari tempat itu. Sahaja menelpon Show dan mencoba menasihatinya untuk tidak lagi bermain pada ayahnya dan mau mengikuti keinginan sang ayah untuk tinggal di kota di mana mereka bertemu. Show menemui teman-temannya dan meminta saran kepada mereka jalan yang baik untuk hubungannya dengan sahaja. Lagi-lagi ide gila muncul dari Show yang langsung ia katakan kepada teman-temannya. Kali ini ia ingin meletakkan patung di mana peledak semalam ia ledakan dan beberapa hiasan besar serta beberapa acara pendukung untuk memeriahkan pusat Ranggabali. Show mendatangi calon MLA dan mulai mendekatinya untuk meminta dukungan dan bantuan rencana yang ia ingin lakukan. Calon MLA setuju dengan usulan tersebut malah ia sendiri yang akan meresmikan tempat tersebut. Show menceritakan kepada sahaja tentang rencana barunya. Setelah nama pusat Ranggabali itu berubah namun sahaja sama sekali tidak setuju dengan saran yang diberikan oleh Show. Ia memilih meninggalkan tempat itu dibandingkan harus berdebat dengan Show. Show tetap pada rencananya. Dengan meminta bantuan kepada teman-temannya dan warga lain ia mencoba mewujudkan keinginannya. Namun banyak warga yang tidak mengerti maksud Show untuk Ranggabali. Calon MLA menepati janjinya. Ia menetangi tempat itu. Semua menyambut dengan sukacita namun rencana muncul di benek MLA dan meminta anak buahnya menjalani rencananya. Namun belum juga ia menjalankan rencana tersebut semua warga malah meninggalkan tempat itu dan tidak menghiraukan pemasangan patung kuda tersebut. MLA yang sudah terlanjur tiba di tempat itu mengajak Show untuk berbincang. Dan dalam pembicaraan itu MLA tersebut mengakui keluarganyalah yang telah menghabisi Rangga Reddy. Ia merasa sangat bangga atas apa yang telah dilakukan keluarganya di masa lalu. Hingga tiba-tiba di tengah pembicaraan mereka rencana MLA dilakukan. Patung kuda yang dibawa dibakar habis dan kesalahan Show meledakan peledak di tempat itu pun dibuka oleh MLA. Bahkan pelan-pelan ia mengancam Show untuk mengikuti semua perintahnya. Setelah mengancam secara halus ia pergi meninggalkan Show yang masih terdiam di tempatnya. Tidak sampai di situ saja MLA malah mengejek Show dengan cara mengirimkan sebotol minuman mahal. Namun kali ini Show tidak diam. Ia membantah semua perkataan yang diucapkan oleh MLA. Bahkan ia malah mengalihkan hubungan di ponselnya dan menghubungi sahaja. Ia terus memohon kepada sahaja untuk bisa mengajak ayahnya berdamai dengan masa lalunya. Hingga ia mengatakan inilah kesempatan terakhirnya. Bila kali ini ia gagal, ia akan tinggal di kota yang sama dengan sahaja dan menuruti semua syarat yang diberikan oleh keluarga sahaja. Kesokan harinya apotek milik keluarga Show dihancurkan dan diminta untuk pergi dari desa ini. Show yang tahu tentang hal ini mencoba membela ayahnya yang difitnah menjual obat-obatan ke Deluarsa. Ia meminta semua warga yang menyalahkan ayahnya pergi dari tempat itu. Tak lama MLA menelponnya dan menertawakan apa yang terjadi pada keluarga Show. Mendengar hal itu, Show menyadari kalau semua ini adalah perbuatan MLA. Show memandang wajah sedih ayahnya dan merapikan semua obat-obatan yang dihancurkan oleh warga. Ia tidak mengizinkan ayahnya pergi seorang diri dari tempat itu. Hingga ia memutuskan untuk mengantarnya kembali ke kediaman mereka. Suasana di rumah pun sunyi, namun pagi-pagi sekali Fisman telah kembali ke toko obatnya. Show memutuskan untuk pergi ke toko tersebut, namun tak ada satu pembeli pun yang mendatangi toko obat milik mereka. Show mencoba mendekati ayahnya untuk bisa bicara dari hati ke hati. Ia mulai berbincang dan mengatakan kalau toko obat tersebut adalah turunan dari orang tuanya yang sangat ia jaga dengan baik. Karena dulu ayahnya mengajarkan bagaimana membangunnya hingga menjadi seperti ini. Ia sadar satu tuduhan yang diberikan maka tidak akan ada lagi yang peduli dengan kebaikan yang pernah kita perbuat selama ini. Semua hancur dalam sekejap. Show tidak bisa berbuat banyak dengan permintaan sang ayah. Ia menceritakan semua kesedihannya kepada semua teman-temannya. Mereka terdiam dan mendengarkan semua kelukesah Show yang tidak mau pergi dari kampung halamannya sendiri. Namun di tengah-tengah kegalauannya sahaja menelpon dan membuat emosi Show meledak-ledak dan mengakhiri hubungan mereka. Show mencari tahu siapa sebenarnya Rangga Reddy hingga ia mendatangi salah satu toko dan menemui pemiliknya. Ia menekan laki-laki tua itu untuk menceritakan siapa sebenarnya Rangga Reddy. Bahkan ia mengakui mengenal putra Rangga Reddy dengan baik. Suwaya, laki-laki tua tersebut terpaksa menceritakan siapa Rangga Reddy kepada Show dan juga teman-temannya. Rangga Reddy yang merupakan seorang yang menentang kesalahan yang dilakukan siapapun. Ia hidup dengan sejahtera bersama keluarganya hingga ia tidak pernah menolak membantu orang-orang yang meminta bantuan kepadanya. Seperti saat itu, semua warga mendatanginya dan meminta bantuan untuk menyelamatkan toko milik mereka yang diminta untuk dikosongkan oleh pihak MLA. Sementara di tempat lain, MLA yang merencanakan mengambil semua toko milik warga menargetkan 20 hari untuk melakukannya dan memberikan uang kepada semua pemilik toko. Tapi tiba-tiba Rangga Reddy datang dan menasihati MLA tersebut. Namun ia mana diminta menjauh dan tidak ikut campur urusan mereka. Namun Rangga Reddy tidak peduli. MLA yang menginginkan tempat itu menjadi perumahan dan bisa menguntungkan dirinya tidak peduli dengan permintaan Rangga Reddy. Sampai akhirnya, Rangga Reddy mengancam untuk tidak mengganggu warga atau mereka akan menyesal. Bahkan bila ancamannya tidak diindahkan, ia akan menghabisi MLA dan anak buahnya. Rangga Reddy pergi meninggalkan tempat itu hingga menimbulkan rencana baru bagi MLA untuk bisa tetap memiliki pertokohan tersebut. Semua warga berkumpul untuk bisa merayakan festival keagamaan termasuk Rangga Reddy. Namun sepulang dari festival tersebut, ia menjadi incaran pembunuh bayaran yang dibayar oleh MLA untuk menghabisinya. Sivaya yang saat itu menemani Rangga Reddy diminta untuk membawa sahaja kecil yang ia bawa ke festival untuk menjauh dari tempat itu. Sivaya menurutinya dan membawa sahaja dalam gendongannya. Rangga Reddy sendiri bersiap untuk menghadapi mereka. Pembunuh bayaran yang menggunakan penutup wajah tersebut mulai menyerangnya. Namun dengan kesigapannya, Rangga Reddy dengan mudah mengimbangi mereka bahkan berhasil menghabisi mereka satu persatu. Di tengah-tengah perkelahiannya, Show yang saat itu masih kecil terjatuh tepat di bawah patung kuda dan membuat Rangga Reddy berusaha untuk menolongnya. Dalam kesempatan itulah, orang-orang MLA berhasil melukai Rangga Reddy yang masih menolong Show untuk bangkit dari jatuhnya. Sivaya mengakhiri ceritanya dan mengatakan Rangga Reddy terbunuh karena menolong Show yang terjatuh dari sepedanya. Sivaya menangis begitu pun Show yang mendengar Sivaya menceritakan semua kebenarannya. Sivaya mengeluhkan kalau orang-orang yang berkorban untuk orang lain selalu dilupakan hingga Sivaya mulai mengingat kematian sebagai nama Rangga Bali. Orang-orang desa yang dibela oleh Rangga Reddy malah memihak kepada MLA dan menjadikan MLA bahkan anak dari pembunuh Rangga Reddy itu menjadi MLA sekarang. Sivaya mengatakan Rangga Reddy hanya mau orang-orang desa ini sejahtera. Show yang terdiam pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun di tengah perjalanan, ia terjatuh dengan sendirinya hingga menjadi bahan ejekan pemuda yang merupakan anak buah MLA. Show tidak berkata apapun. Ia memilih kembali ke rumahnya dan mengenakan pakaian putih untuk bisa berkelahi dengan mereka. Setelah mengenakan pakaian putihnya, ia kembali dan menghadapi mereka semua. Hujan deras mengiringi perkelahian mereka. Setelah menyelesaikan semuanya, Show mendatangi MLA hingga ketakutan. Show menekan MLA untuk bisa mengakhiri konflik yang diciptakan keluarga MLA dari dulu hingga sekarang. MLA tersebut terdiam dan tidak berbuat apapun sampai Show pergi. MLA para surah mendatangi semua pendukungnya untuk bisa melakukan pendekatan kepada mereka. Namun Show malah lebih dulu berbicara kepada semua warga yang hadir. Ia bersama si Faya mencoba mengingatkan mereka tentang Rangga Reddy. Namun mereka tidak ada yang peduli bahkan lebih memilih ke tempat MLA berada lengkap dengan hiburan wanita penari. Si Faya yang merasa kecewa meminta Show menghentikan keinginannya yang ingin mereka mengingat Rangga Reddy dan membuang trauma untuk keluarga sahaja. Show tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia menikam para suram yang tengah menari di hadapan para pendukungnya. Semua terkejut melihat Show melakukan hal itu. Mereka memilih pergi dari tempat tersebut hingga petugas polisi datang. Berita peningkapan itu menjadi pemberitaan yang viral. Banyak warga yang mengatakan tidak menyangka karena para suram dan show biasa selalu bersama dan seperti saudara. Sahaja yang tahu tentang berita itu hanya bisa terdiam. Namun warga mulai sadar dan membela Show untuk bisa dikeluarkan dari penjara. Para suram yang dirawat meminta dokter yang merawatnya melebih-lebihkan keadaannya yang sudah melewati masa kritisnya. Untuk menarik simpati penduduk. Pengadilan mulai menggelar persidangan untuk show. Namun semua penduduk kini telah memihak show dan membelanya. Bahkan mereka mulai mengingat kebaikan Rangga Reddy kini memihak kepada show dan memberikan dukungannya untuk di persidangan. Sahaja pun hadir di persidangan itu, Show menjelaskan alasan melakukan kekerasan kepada MLA pada semua warga yang hadir. Ia menceritakan tentang Rangga Reddy yang dulu membela mereka mati-matian namun karena tidak ada yang melihat pembunuhan itu menjadikan nama Rangga Reddy menjadi busuk. Bahkan kebiasaan buruk warga yang terlalu cepat percaya berita angin membuat mereka cepat berubah arah dan dukungan. Semua terdiam mendengarkan apa yang dikatakan oleh show. Hingga kini mereka sadar dan mengingat Rangga Bali. Hal itu membuat ayah sahaja merasa bangga dan mau kembali ke kampung halamannya dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!